Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan pertempuran panjang yang berlarut-larut yang pada akhirnya berakhir Pertarungan antara Xiaoyan dan Chen Li merupakan pertarungan terakhir dan juga merupakan pertarungan yang paling seru Pada saat ini bahkan Zhongbo yang merupakan penguasa dari surga ke-9 memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Di matanya setelah sekian lama dalam pergulatan batinnya akhirnya pada saat ini ada sedikit kecemerlangan Saat Zhongbo melihat Xiaoyan menghadapi Pangeran Kedelapan Chuling Xiaoyan tidak memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya Justru pada saat itu Xiaoyan menampilkan ekspresi sombong dan dipenuhi dengan keberanian ketika berbicara kepada Chuling Xiaoyan juga memancarkan ketenangan di matanya ketika ia berhadapan dengan Chuling Zhongbo pada saat ini telah sedikit menumbuhkan kepercayaan kepada Xiaoyan untuk memimpin kelompok bunga Pada saat ini beberapa sosok yang percaya kepada Xiaoyan hanya ada Jiye dan Hansen Tetapi apa yang terjadi pada hari ini Semua liku-liku pertempuran ini dan proses serta hasil akhir pasti akan ditransmisikan ke dalam kelompok bunga Dengan begitu maka akan ada kemungkinan banyak anggota dari kelompok bunga akan mempercayai Xiaoyan seutuhnya Sementara itu pada saat ini General Hansen dan Jiye masih berada di arena dan masing-masing menatap ke arah Xiaofeng Setelah menyaksikan pertempuran Xiaofeng melawan Malong Ming dan Chen Li Ekspresi wajah mereka pada saat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar semakin yakin kepada Xiaoyan Hansen pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh dengan emosional Hansen sepertinya melihat seseorang yang familiar dan sosok itu yang membuatnya merasa takut di masa lalu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbalik dan segera tersenyum tipis kepada Hansen Xiaoyan pun segera bergegas menghampiri Hansen dan pada saat ini Xiaoyan segera menakukkan tangannya mengucapkan terima kasih Bagaimanapun jika tidak ada Hansen Xiaoyan tentu saja akan ditekan oleh Chuling pada saat sebelumnya Sementara itu melihat tindakan Xiaoyan ini Hansen hampir saja menakukkan tangannya kepada Xiaoyan Tetapi ia pada akhirnya tersadar Ia teringat pesan Xiaoyan ketika mereka berada di puncak gunung ke-9 bahwa identitas dari Xiaoyan tidak boleh terbongkar Pada akhirnya Hansen pada saat ini bersikap acuh tak acuh dan hanya menganggukkan kelapanya ke arah Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di sisi lain Zhongbo pada akhirnya kembali tersadar Ia pun segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan pengumuman atas hasil dari pertempuran Dengan suara nyaring Zhongbo pada saat ini berkata bahwa ia sekarang secara resmi akan mengumumkan Bahwa generasi dari yang mulia baru pada saat ini diberikan kepada Xiaofeng Begitu suara agung ini terdengar ke telinga semua orang pada saat ini gemuruh seketika terjadi Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah pada saat ini segera memanggil-manggil nama dari Xiaofeng Xiaoyan juga pada saat ini melirik ke arah semua orang yang berada di bawah Dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bangga Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan bergegas menuju ke platform peringkat pertama Setelah itu pada saat ini Zhongbo menatap ke arah Xiaoyan masih tetap dengan tatapan acu-tacu Zhongbo lanjut berkata kepada Xiaofeng bahwa pada saat ini adalah giliran Xiaofeng untuk berbicara Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya melihat sekeliling Suasana pada akhirnya hening menantikan Xiaofeng yang pada saat ini ingin berpidato Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia yang bernama Xiaofeng mulai sekarang akan menjadi yang mulia surga ke-9 Namun sebelum itu menurut Xiaofeng ada beberapa peristiwa lama yang perlu diselesaikan Tentu masing-masing orang di dalam hati mereka pada saat ini menyadari mengenai hal tersebut Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini semua orang seketika tertegun Banyak sosok yang berada di bawah pada saat ini benar-benar berdebar mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng Mereka merasakan hawa dingin di hatinya dan mereka benar-benar takut akan Xiaofeng yang melakukan pembalasan dendam Mereka yang sebelumnya pernah menindah Xiaofeng tentu saja pada saat ini benar-benar ketar-ketir Sementara itu di atas platform pada saat ini Xiaoyan melihat sekeliling dengan perasaan bangga Xiaoyan berpikir mungkin ini adalah sesuatu yang juga diinginkan oleh Xiaofeng Pada akhirnya Xiaoyan teringat tiga titik hitam yang sebelumnya ada di lengan Xiaoyan Xiaoyan ingin tahu apakah titik-titik ini menipis atau bahkan hilang setelah Xiaoyan menghancurkan Chen Li Pada akhirnya Xiaoyan segera membalik telapak tangannya dan pada saat ini masih terlihat ada dua titik berwarna hitam Namun pada saat ini salah satu titik di antara dua titik yang ada ini benar-benar telah sedikit menipis Xiaoyan berpikir tampaknya pada saat ini kebencian Xiaofeng telah sedikit berkurang Selanjutnya tinggal dua orang lagi yang bertengger diingatan Xiaofeng sebelumnya yang harus Xiaoyan tangani Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan kembali memandang ke arah sekeliling Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali mulai berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini sebaiknya yang berlalu biarlah berlalu Selain itu Xiaofeng ingat bukankah banyak dari saudara yang telah membeli pil pengumpul jiwa dari Xiaofeng Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan segera membalikkan tangannya dan banyak botol berisikan ramuan pil pengumpul jiwa di lengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa pil ini lebih efektif daripada pil kondensasi ki milik mereka Mulai sekarang Xiaofeng akan menyediakan dalam jumlah besar dan mereka bisa mengambil semuanya dari Xiaofeng Jadi yang mulia jualan Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan bahkan Ji dan Zhongbo pada saat ini benar-benar sedikit terjekut Xiaoyan benar-benar berbisnis setelah mendapatkan posisi yang mulia Tetapi meskipun begitu jika semua ini berjalan lancar sepertinya keuntungan dari hal ini benar-benar tak terbayangkan Pada akhirnya kerumunan di bawah juga meledak dengan kegembiraan dan mereka pada saat ini segera berteriak Ada di antara mereka yang berteriak bahwa ia ingin 10 pil dari yang mulia Xiaofeng Ada juga yang memesan 50 pil, ada juga yang ingin memesan 100 pil Bahkan ada juga di antara mereka yang ingin membeli semua stok yang dimiliki oleh yang mulia Xiaofeng Sorak-sorak tiba-tiba mengguncang seluruh surga ke sembilan Dan Xiaoyan pada saat ini mengangkat matanya melihat sesuatu di wajah semua orang Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang melihat semua orang yang bersemangat Tujuan Xiaoyan melakukan hal ini sesungguhnya adalah karena Xiaoyan membutuhkan sumber daya yang cukup Xiaoyan perlu merekrut banyak orang yang setiap mengikutinya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus membuat semua orang memiliki ketergantungan kepada Xiaoyan Tetapi meskipun begitu dengan banyak peminat seperti ini Maka Xiaoyan juga harus membentuk tim untuk pemurnian Dengan jumlah peminat yang sangat banyak tentu saja Xiaoyan tidak akan bisa menanganinya sendirian Xiaoyan harus memikirkan untuk membentuk tim pemurnian obat yang besar di masa depan Untuk memenuhi permintaan yang besar dan sepenuhnya memonopoli pasar Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan pavilion kianbau Atau pavilion bahan obat Setelah pertempuran ini semua orang tentu tahu siapa bikinan Xiaoyan Hansen bukanlah orang sembarangan Oleh karena itu pavilion kianbau sepertinya tidak akan berani bertindak banyak terhadap Xiaofeng Pada akhirnya Xiaoyan menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berbicara kepada semua orang Agar mereka jangan khawatir Xiaofeng pasti akan memenuhi kebutuhan semua orang terhadap pengumpul jiwa untuk kultivasi mereka Xiaoyan pun merasa sangat senang karena Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan jalan lainnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiye memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa takjub Jiye tanpa sadar bergumam bahwa orang ini benar-benar sungguh luar binasa Setelah menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dan Chen Li Pada saat ini Jiye tidak lagi meragukan kemampuan Xiaoyan Terlebih lagi Jiye juga tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi Setelah Xiaoyan naik ke posisi yang mulia surga ke-9 Ketika Jiye memandang ke arah Xiaoyan pada saat ini ia merasakan ada perasaan yang muncul Debar-debar asmara pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hati Jiye Perasaan ini belum pernah Jiye rasakan terhadap pria lain dan ini pertama kalinya dirasakan oleh Jiye Namun setelah beberapa saat pada akhirnya Jiye segera kembali tersadar dan memutuskan untuk menghilangkan perasaan tersebut Pada akhirnya Jiye hanya bisa tersenyum memandang ke arah Xiaofeng yang pada saat ini menjual pil ke pada kerumunan Upacara daftar emas ini pada akhirnya benar-benar telah mencapai puncak acaranya Adegan penjualan Xiaoyan yang agak lucu juga pada saat ini telah berakhir dan kerumunan perlahan-lahan bubar Berdiri di platform emas pada saat ini ada 10 sosok yang berhasil bertahan hingga tahap akhir Setelah Xiaoyan menghabisi Chen Li otomatis ada posisi yang kosong tetapi segera terisi oleh posisi yang berada di bawahnya Dengan begitu orang yang sebelumnya tidak masuk dari 10 daftar emas juga pada akhirnya segera naik Pada saat ini Malong Ming yang sebelumnya cedera juga pada akhirnya perlahan-lahan telah memulihkan diri Malong Ming yang sudah tersadar pada saat ini segera menduduki peringkat kedua dari platform emas Pada akhirnya semua orang benar-benar telah berkumpul dan pada saat ini tetua yang bernama Zhongbo segera kembali membuka mulutnya Ia berkata bahwa upacara daftar emas secara resmi telah berakhir 10 karakter teratas pada saat ini dapat mengikutinya ke pavilion Wanji atau pavilion 10.000 harta karun Mereka pada saat itu akan bisa memilih sejumlah keterampilan dan teknik bertarung Setelah selesai berbicara ia pun melambaikan tangannya mengisyarakan semua orang untuk segera mengikutinya Pada akhirnya semua orang pada saat ini menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk segera mengikuti tetua Zhongbo Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Malong Ming Xiaoyan tersenyum dengan ekspresi ramah dan pada saat ini menghibur Malong Ming Xiaoyan menepuk bahu Malong Ming dan berkata agar Malong Ming pada saat ini jangan berkecil hati Bagaimanapun kegagalan adalah awal dari kesuksesan oleh karena itu Malong Ming pada saat ini harus terus bersemangat Kalah sekali adalah hal yang wajar oleh karena itu Malong Ming harus menjadi semakin baik di masa depan Xiaofeng pada saat ini merasa lebih optimis kepada Malong Ming dan berpikir bahwa Malong Ming akan tumbuh dengan pesat di masa depan Dorongan yang tiba-tiba dari Xiaofeng ini seketika membuat ekspresi Malong Ming sedikit terkejut Setelah mengatakan hal tersebut sosok Xiaofeng pada akhirnya meninggalkan Malong Ming dan bergegas mengikuti langkah kaki dari tetua Zhongbo Malong Ming pada saat ini benar-benar terengangak melihat ekspresi yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan Malong Ming berpikir bahwa sebelumnya ia benar-benar telah mengintimidasi Xiaoyan Tetapi mengapa Xiaoyan pada saat ini bersikap baik kepada Malong Ming Xiaoyan pada saat ini benar-benar memperlakukan Malong Ming seolah-olah Malong Ming adalah anak kecil yang ambegan Namun pada saat ini Malong Ming juga berpikir tampaknya di dalam pertempuran sebelumnya Xiaofeng ini benar-benar menahan serangannya dan tidak berniat untuk membasmi Malong Ming Tentu saja jika Xiaoyan memang berniat untuk menghancurkan Malong Ming Malong Ming akan bisa seperti Chen Li yang berubah menjadi debu Bahkan pada saat ini tidak ada yang tersisa dari tubuh Chen Li Malong Ming pun pada akhirnya menghela nafas dan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar tidak terlalu banyak memiliki permusuhan terhadap Malong Ming Di mata Malong Ming pada akhirnya ada kilatan cahaya yang terang kembali setelah redup beberapa saat Malong Ming pada akhirnya memantapkan diri dan berniat untuk bisa menyusul Xiaofeng di masa depan Malong Ming pada akhirnya segera bangkit dan pada saat ini segera buru-buru mengikuti langkah kaki Xiaofeng Upacara daftar emas yang diadakan di surga ke-9 pada saat ini secara alami menyebabkan gelombang fluktuasi di aliansi Doshan Hanya yang mulia di surga ke-9 yang pada saat ini perannya telah diganti Sementara itu yang mulia di surga yang lain pada saat ini masih tetap bertahan meskipun mereka semua dalam kondisi luka parah Selain itu tentu saja pergantian dari yang mulia ini akan dengan cepat tersebar di setiap surga di aliansi Doshan Dengan begitu nama Xiaofeng juga pada saat ini benar-benar akan dengan cepat terkenal di seluruh aliansi Doshan Terlebih lagi Xiaofeng benar-benar menggunakan kekuatan Doshan Puncak Bintang 9 untuk bisa berhadapan dengan seorang dogat Di surga ke-8 juga ada banyak orang yang telah mendengar berita mengenai Jie yang telah digantikan oleh Xiaofeng Tetapi semua orang yang berada di sini tidak terlalu peduli dengan apapun yang terjadi di surga ke-9 Bagaimanapun surga ke-9 adalah level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan surga ke-8 di aliansi Doshan Oleh karena itu karakter-karakter yang berada di surga ke-9 dianggap lemah oleh orang-orang dari surga ke-8 Dengan begitu maka berita ini bukanlah sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di surga ke-8 Bersamaan dengan surga ke-9 yang telah menyelesaikan kompetisi daftar emas Surga lainnya yang berada di tingkat lebih tinggi juga pada saat ini telah menyelesaikan kompetisi Sepuluh besar di masing-masing surga yang memenuhi syarat pada saat ini juga memiliki kesempatan untuk pergi ke pavilion Wanji Dengan begitu maka akan ada banyak karakter kuat yang pada saat ini berkunjung ke pavilion Wanji untuk mencari keterampilan bertarung Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menentukan keterampilan bertarung yang akan mendukung kekuatan mereka di masa depan Sementara itu di sisi lain di tempat antah berantah di luar angkasa Di tempat yang jauh dari aliansi dosyan pada saat ini terdapat sebuah tempat yang berisikan 90% lautan Lautan ini berbeda dari lautan biasanya karena gelombang ombak di sini benar-benar sangat brutal Di tengah-tengah gelombang deras ini terlihat sesosok makhluk yang pada saat ini keluar dari lautan Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Laut yang memegang Trisula di tangannya Pada saat ini ia merasakan adanya aura kehidupan di tempat yang tidak berpenghuni ini Terlebih lagi ia juga merasakan adanya aura yang sangat aneh Ia pada akhirnya memutuskan berkeliling dan hingga pada akhirnya setelah beberapa saat Ia merasakan aura yang semakin kuat dan ia bergumam Mungkinkah aura ini berasal dari klan naga generasi pertama Pada akhirnya ia menuju ke sumber aura tersebut sebelum akhirnya ia pada saat ini melihat sesosok mayat yang tergeletak Tubuh tak bernyawa yang tergeletak diam di permukaan laut ini tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Sisik Naga Tentu saja akibat dari turbulensi lubang cacing sebelumnya Raja Sisik Naga benar-benar tidak bisa bertahan Pada saat ini ia benar-benar telah muncul di kawasan laut yang tidak diketahui di mana keberadaannya Terlebih lagi jejak aura kehidupannya juga pada saat ini sudah benar-benar menipis Raja Laut pun pada saat ini segera memeriksa kondisi dari Raja Sisik Naga Pada akhirnya setelah beberapa saat ia pun bergumam meskipun sosok ini sekarat tetapi masih ada secerca harapan Raja Laut pun pada akhirnya melambaikan tangannya bermaksud untuk membawa Raja Sisik Naga Namun pada saat yang bersamaan sesosok juga pada saat ini segera muncul tepat di seberangnya Raja Laut pun sedikit terkejut melihat sosok tubuh yang pada saat ini dikenalinya Sosok tubuh ini adalah sosok Judy Raja Laut pun segera menghampiri Judy dan pada saat ini segera mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan memberikannya kepada Judy Raja Laut pada akhirnya berinisiatif untuk membawa mereka dan ingin menanyakan mengenai informasi ini kepada Judy Ia berfikir setelah Judy tersadar barulah ia akan bisa mendapatkan informasi mengapa Judy bisa mengalami hal tersebut Pada akhirnya Raja Laut segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera bergegas pergi membawa Raja Sisik Naga dan Judy Sementara itu adegan pada saat ini kembali beralih di suatu tempat di salah satu dari lima alam superior Di tengah aula utama pada saat ini ada juga sesosok yang sedang duduk bersila Pada saat ini ada keyun dan tiga dewa yang mengelilingi dan menetap ke arah sosok tersebut Pada akhirnya setelah lama terpejam mata dari sosok tersebut pada saat ini terbuka Ada tatapan yang sangat tegas di matanya dan terlihat bahwa ini bukan pertama kalinya ia mengucapkan kata-kata seperti itu Sosok tersebut pada saat ini berteriak bahwa ia akan mencari ayahnya sekarang Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Longyi yang sebelumnya telah ditemukan oleh orang-orang dari kuil kuno Tampaknya Longyi telah diberitahu mengenai keberadaan dari Xiaoyan dan pada saat ini Longyi ingin menyusul keberadaan Xiaoyan Namun pada saat ini Senki segera memerahi Longyi dengan nada agung dan segera menjelaskan semuanya kembali kepada Longyi Senki berkata bahwa adik kesembilan sekarang berada di aliansi Doshan Jika Longyi pergi mencarinya maka itu akan mengganggu rencana awal semua orang dan mungkin akan membawa potensi bahaya kepadanya Terlebih lagi luka Longyi juga pada saat ini benar-benar masih belum sembuh total Oleh karena itu pada saat ini lebih baik Longyi jangan main-main dan berfokus pada proses penyembuhannya Mendengar hal tersebut Longyi pada saat ini masih terus bersih keras Longyi lanjut bertanya lalu jika luka-luka Longyi sembuh bisakah ia pergi ke sana dan bertemu dengan ayahnya Menanggapi pertanyaan Longyi ini Senli pada akhirnya segera berbicara dan menjelaskan dengan tulus kepada Longyi Senli berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh Longyi Tidak peduli apapun yang dialami oleh Xiaoyan Ia benar-benar harus melewati level ini sendirian Mata Longyi pada akhirnya menjadi sangat berat dan pada saat ini ia menundukan kelapanya dipenuhi dengan kesedihan Bagaimanapun Longyi telah mengikuti Xiaoyan dari benua Doki Oleh karena itu perpisahan ini benar-benar sangat berat bagi Longyi dan Longyi pada saat ini hanya bisa menerima nasibnya Namun tak lama setelah itu langkah kaki segera terdengar dan pada saat ini sosok Ding Yue segera menghampili Longyi Melihat sosok Longyi yang pada saat ini sudah terbangun Ding Yue pun segera memanggil Longyi dengan kegembiraan Longyi pun segera menoleh mendengar suara yang familiar di telinganya Begitu memandang sosok yang pada saat ini dikenalinya yang ternyata aldalah Ding Yue Longyi tertegun sejenak sebelum akhirnya Longyi segera dipenuhi dengan kegembiraan Longyi pada akhirnya segera menghampiri Ding Yue sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling berpelukan Meskipun keduanya belum lama berkenalan dan tidak memiliki ikatan saudara Tetapi mereka berasal dari satu tim yang sama yakni tim Fearless Dengan begitu maka ikatan saudara benar-benar telah terjalin di hati masing-masing Dan mereka pada saat ini benar-benar melepas kerinduan Keduanya pada saat ini saling bertanya kabar satu sama lain Setelah sedikit banyak bertukar kabar pada akhirnya Ding Yue pada saat ini Segera memberitahukan mengenai misi yang dijalani oleh Xiao Yan Mendengar penjelasan dari Ding Yue yang merupakan orang yang cukup dipercayai oleh Longyi Pada saat ini Longyi pada akhirnya benar-benar mengerti Bersamaan dengan Longyi yang pada saat ini merenung dengan kesedihan Tiba-tiba sosok yang mulia ratu segera muncul Semua orang pada saat ini segera menangkupkan tangan mereka ke arah sang ratu yang baru saja tiba Longyi dan Ding Yue juga pada saat ini segera menoleh ke arah yang mulia ratu yang baru saja nongol Ding Yue pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada yang mulia ratu Karena telah merawat Ding Yue dan juga menyembuhkan Longyi Longyi juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah yang mulia ratu Karena Longyi juga tahu bahwa ia telah ditolong oleh kuil kuno Yang mulia ratu pun tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya Pada saat ini ia memperhatikan sosok Longyi Yang mulia ratu juga bertanya apakah Xiaoyan adalah ayah dari Longyi Longyi pun mengangguk berat sementara sang ratu pada saat ini mengerutkan kening Setelah dengan hati-hati memeriksa Longyi dari atas ke bawah Sang ratu pada saat ini memastikan ada sesuatu yang tidak beres Sang ratu merasakan bahwa tidak ada garis keturunan milik Xiaoyan di dalam tubuh Longyi Tetapi yang pada saat ini dirasakan oleh yang mulia ratu Akhirnya membuat ia benar-benar menegang Di dalam hatinya yang mulia ratu bergumam bagaimana mungkin Zhu Jiuyin atau naga hitam ini muncul di sini Yang mulia ratu pada saat ini benar-benar terkejut Dan hanya bisa menghela nafas setelah menyadari fakta dari Longyi Nama ini benar-benar sangat mengejutkan di seluruh 3.000 alam Nama ini benar-benar dipenuhi dengan rasa kagum yang kuat Bahkan jika aliansi dosyan mengetahuinya Mereka tentu saja akan segera memburu makhluk tersebut Ekspresi langka pada saat ini muncul di wajah sang ratu Sebelum akhirnya ia menekan perasaannya Sang ratu pada akhirnya lanjut tersenyum tipis Dan pada saat ini segera bersikap baik kepada Longyi Sang ratu pada akhirnya segera bertanya kepada Longyi Apakah Longyi pada saat ini ingin membantu ayahnya Mendengar kata-kata ini Longyi pun seketika mengangkat kelapanya Dan dengan keras lanjut menganggukan kelapanya Melihat Longyi yang pada saat ini bersemangat Sang ratu pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata Jika Longyi memang ingin menyelamatkan ayahnya Longyi harus memenuhi syarat dengan Longyi yang harus mencapai kekuatan dogat Longyi pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya Berapa lama lagi kah Longyi mencapai tingkat dogat Apa saja kah yang harus dilakukan oleh Longyi Agar bisa dengan cepat meningkat ke tingkat dogat Sang ratu pun tersenyum sebelum akhirnya berkata Bahwa Longyi harus mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu akan memberikan pelatihan kepada Longyi Untuk meningkatkan kekuatannya Selain itu setidaknya dengan garis keturunan naga hitam Yang dimiliki oleh Longyi Sepertinya Longyi membutuhkan waktu kurang lebih seribu tahun Namun dalam waktu itu Sepertinya Longyi benar-benar tidak akan sempat Untuk menyusul ayahnya ke aliansi dosyan Mendengar hal tersebut Longyi pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya Apakah ada cara lain yang bisa meningkatkan kekuatan Longyi lebih cepat Yang Mulia Ratu pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk Dan pada saat ini segera mengajak Longyi untuk berlatih Sebelum memulai perlatihan Longyi pada saat ini diperintahkan untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu Pada akhirnya setelah pulih Longyi pun berlatih dengan orang-orang yang berada di kuil kuno Dingyue juga pada saat ini menemani Longyi berlatih Dan pada suatu ketika Ketika Longyi berlatih Dingyue pada saat ini merasa Bahwa cincin penyimpanan luar angkasanya bergedip Dingyue pun dengan cepat memeriksa apa yang terjadi Di dalam cincin penyimpanan luar angkasa Pada saat ini Dingyue melihat telur dari Kiyu-Kiyu yang bersinar Sebelum akhirnya Dingyue memutuskan untuk mengeluarkannya Melihat telur Kiyu-Kiyu yang bersinar Pada saat ini Longyi juga sangat pemasaran Mereka pada akhirnya memperhatikan telur Kiyu-Kiyu Yang seukuran manusia yang perlahan-lahan seketika menyusut Dalam waktu cepat pada akhirnya telur yang tadinya seukuran manusia Pada saat ini benar-benar menyusut seukuran telapak tangan Bersamaan dengan hal tersebut Pada akhirnya banyak retakan segera terjadi Sebelum akhirnya telur ini benar-benar pecah Cahaya yang menyilaukan pada saat ini Melonjak dari telur Dan bersamaan dengan hal tersebut Sesosok makhluk pada saat ini keluar Sosok ini adalah Kiyu-Kiyu yang masih berbentuk bulat Dan mengemaskan Dan pada saat ini Melihat Kiyu-Kiyu yang muncul Longyi benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan Dingyue juga pada saat ini merasa sangat senang Karena Kiyu-Kiyu adalah bagian dari tim Fearless Pada akhirnya dengan munculnya Kiyu-Kiyu ini Longyi pun mengajak Kiyu-Kiyu untuk berlatih bersama-sama Pada akhirnya anggota tim Fearless yang tersisa ini Menjalani kehidupan mereka di kuil kuno Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini Sudah tiba di pavilion Wanji Atau pavilion 10.000 senjata Pada saat ini semua orang benar-benar memiliki Kilatan cahaya di mata masing-masing Pavilion Wanji ini selalu terbuka Untuk 3 langit teratas Sementara itu untuk 6 langit ke bawah Mereka benar-benar memiliki waktu terbatas Untuk mengunjungi pavilion Wanji Oleh karena itu tidak sembarangan bagi mereka Untuk bisa masuk ke pavilion tersebut Hal itulah yang pada akhirnya Membuat semua orang yang pada saat ini Berada di surga ke-9 Benar-benar sangat bersemangat Tetapi meskipun begitu Pada saat ini 10 peringkat teratas Dari 8 surga yang berada di atas mereka Juga berkunjung ke sini Oleh karena itu sekarang adalah Waktu tersibuk dari pavilion Wanji ini Selain itu pada saat ini Surga ke-9 juga sepertinya Benar-benar menjadi surga yang terakhir Yang datang ke pavilion Wanji Bahkan surga ke-8 pada saat ini Sudah berada di depan mereka Xiaoyan juga pada saat ini Bisa melihat Juling yang sedang Berbincang-bincang dengan yang mulia lainnya Tatapan Xiaoyan pada saat ini Menjadi sedingin es Ketika menatap ke arah Juling di kejauhan Tidak bisa dipungkiri Karena Xiaoyan pada saat ini Benar-benar memiliki dendam Yang sangat besar kepada Juling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!